Lima motor klub Moge yang sejumlah anggotanya terlibat pengeroyokan anggota TNI dicurigai tidak memiliki surat resmi. Sementara polisi telah menyerahkan berkas kasus pengeroyokan ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. Inilah lima tersangka kasus pengeroyokan anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di mana salah satunya masih di bawah umur. Mereka adalah anggota klub Harley Davidson Owners Group, Siliwangi, Bandung Chapter. Polres Bukit Tinggi telah menyerahkan berkas kasus pengeroyokan ke Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi dan para tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Ada dua berkas yang diserahkan, yaitu berkas pertama untuk tersangka BS, anak yang berhadapan dengan hukum, dan berkas kedua untuk empat tersangka lainnya. Memang adalah dari tersangka BS yang di bawah umur, memajukan penampuan peranan. Tetapi dari kami, dari kepolisian, tidak membelikan hak tersebut. Sementara lima dari 24 motor gede yang masih ditahan polisi, diduga tidak memiliki surat resmi alias bodong. Penyelidikan motor bodong ini terus didalami, dan akan dibantu dirkrimsus Polda, Sumatera Barat. Pengeroyokan dua anggota Intel yang bertugas di Kodim 0304 Agam, yaitu Serda Yusuf dan Serda Mistari, terjadi pada 30 Oktober lalu, di jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Guguk Panjang. Kelima tersangka memiliki peran berbeda-beda dalam pengeroyokan, dari menendang, memukul, hingga mengancam menembak. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, INews melaporkan.